Hai guys, tanggal 16 April diperingati sebagai Hutko Passus, merupakan satuan tempur khusus yang khas dengan baret merahnya. Mereka dibentuk setelah TNI melawan pasukan khusus RNS yang dapat bergerak cepat dan punya keterampilan tempur mumpuni. Menyadari TNI harus punya kesatuan komando khusus seperti itu juga, Alex Kewilaranpuh memanggil mantan prajurit korp khusus Belanda bernama Fischer untuk membentuk pasukan komando di Siliwangi. Setelah Fischer sukses melatih 8 perwira berkualifikasi komando, Kewilarang meresmikan kesko TT-3 Siliwangi. Selanjutnya, pendidikan pasukan khusus pun digelar. Dari sekitar 400 prajurit Siliwangi yang mendaftar, hanya 242 prajurit yang lulus menjadi pasukan komando. Berkat kegemilangan kesko Siliwangi dalam berbagai operasi militer, mereka lalu diangkat embat sebagai pasukan khusus di AD dengan nama Korps Komando Angkatan Darat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.